Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube KandaData. Kali ini KandaData akan membagikan video berseri. Kali ini kita akan membahas mengenai cara menghitung nilai R² pada regresi linear sederhana. Nilai R² ini sering disebut dengan nilai coefficient determinasi. Jadi bagaimana variasi variable dependent mampu dijelaskan oleh variasi variable independent. Bagaimana cara menghitung secara manualnya? Di sini saya akan melanjutkan, memberikan contoh kasus supaya lebih mudah kita memahaminya. Pada video sebelumnya kita telah melakukan perhitungan nilai coefficient regresi pada regresi linear sederhana yaitu B0 atau intercept dan B1. Kita telah menggunakan cara 1 dan cara 2. Di sini saya tampilkan yang cara 2. Kita sudah sampai proses mendapatkan nilai coefficient B1 dan B0 topi atau hasil estimasi. Bagaimana cara kita menghitung nilai coefficient determinasi atau R². Baik, sebelum kita melanjutkan, jika teman-teman belum melangganan channel ini, silakan teman-teman bisa like, subscribe, dan share, serta aktifkan gambar loncengnya agar tidak tertinggal update video terbaru dari Kanda Data. Rumusnya, kalau kita ingin menggunakan melanjutkan cara yang lalu, kita bisa menggunakan rumus B1 topi dikalikan dengan sigma xy per sigma y kuadrat. Sigma itu artinya jumlah, B1 topi itu artinya hasil estimasi. B1 topi sudah kita peroleh dari perhitungan coefficient regresi. Sudah kita peroleh min 0,014. Selanjutnya, sigma xy, kita pelan-pelan ya, kita sudah peroleh juga ya, sigma xy adalah jumlah dari x kali y. Sedangkan x atau y ini masing-masing adalah selisih atau pengurangan dari variable aktual dikurangi dengan rata-ratanya. Jadi kita sudah peroleh, kemudian kita masing-masing dikalikan, ditemukanlah sigma xyi. Selanjutnya, kita perlu sigma y kuadrat. Sigma y kuadrat ini belum ada. Ini yi kuadrat sama ya maksudnya. Jadi ini yang akan kita hitung pada kesempatan kali ini untuk memperoleh nilai r square. Baik, kita hitung saja. Caranya adalah kita ketik sama dengan, kemudian kita arahkan kepada nilai yi yang pertama ya, yi yang pertama. Kemudian kita pangkatkan. Kalau teman-teman di keyboard itu bisa tekan shift angka 6. Di atas angka 6 itu ada tanda pangkat. Pangkatnya pangkat berapa? Karena kuadrat adalah pangkat 2. Kemudian kita tekan enter. Setelah itu kita copy rumus. Kita copy rumus, sampai dengan data terakhir, yaitu tahun 2019. Oke, sudah kita peroleh. Kita copy lagi untuk yang sum ya. Oke, sudah kita peroleh. Selanjutnya, kita tinggal operasikan saja ya. Sama dengan, B1-nya berapa? Sama dengan, B1 topinya adalah min 0,014. Oke, kemudian di kita kalikan, buka kurung, sigma xy. Sigma xy, yi, yi tadi sudah kita peroleh adalah yang ini ya. Oke, Kemudian dibagi dengan, kita cek lagi, pelan-pelan, bagi sigma y kuadrat, yang baru kita hitung. Sigma berarti jumlahnya ya. Oke, kita kembali ke rumusnya, lihat. Oke, sudah semua, kita tutup kurung, kita, dan enter. Ya, ini nilainya. Jadi, sudah kita peroleh ya. Nilainya adalah, 0,845. Ya, artinya, ya, ini kan untuk variable, penjualan roti, dan harga jual. Jadi, variasi. Penjualan roti, mampu dijelaskan. 84,5 persen ya, oleh variable x-nya, yaitu harga jual. Sedangkan sisanya, ya, 100 kurangi 84,5, itu, 14,5 ya, itu dijelaskan oleh variasi, variable lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan ini. Jadi, itu ya, untuk nilai coefficient determinasi atau R-squared. Jadi, ini cara menghitung manualnya, sudah kita peroleh. Ya, demikian, video kali ini, bagaimana kita cara memperoleh nilai, coefficient determinasi atau R-squared, pada regresi linear sederhana. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Notefamis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.